Tentara Ukraina telah menyelesaikan latihan Tank Challengers 2 di Inggris pada Senin 27 Maret. Kini mereka siap kembali ke Ukraina untuk bertempur melawan pasukan Rusia. Dikutip dari tribunews.com pada Rabu 29 Maret, tentara Ukraina telah mengikuti pelatihan Tank Challengers 2 di Inggris sejak Januari 2023. Mereka dilatih langsung oleh tentara Inggris yang dipilih oleh otoritas terkait. Pelatihan ini dimulai tak lama setelah Inggris mengumumkan bantuan 14 Tank Challengers 2 yang lengkap dengan abonisi dan suku cadang untuk Ukraina. Selama pelatihan, tentara Ukraina diajarkan tentang pengoperasian dan cara bertarung dengan Tank Challengers 2. Momen pelatihan ini telah dirilis dalam video dokumenter Kementerian Pertahanan Inggris di kanal YouTube resminya. Dalam rekaman video itu terlihat tentara Ukraina bersama militer Inggris dan seorang perwira Amerika Serikat. Teks pada video militer Inggris menyatakan instruktur mulai membiasakan gruner, lidor, dan komandan dengan jenis amunisi Challengers 2. Seorang tentara Inggris terlihat penunjukkan peluru Tank ke pasukan Ukraina. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Inggris merasa senang dapat membantu Ukraina. Dilansir dari Euronews, instruktur Inggris dan perwira Amerika Serikat menghabiskan waktu berminggu-minggu dalam pelatihan ini. Sementara itu, Menteri Pertahanan Inggris Ben Welles mengaku tekad tentara Ukraina yang telah menyelesaikan pelatihan mereka di tanah Inggris sangat menginspirasi. Kepala Kementerian Pertahanan Inggris itu berujar para tentara Ukraina kembali ke tanah air mereka dengan perlengkapan yang lebih baik. Ia menandaskan Inggris akan terus mendukung mereka, bahkan Inggris melakukan semua yang bisa untuk mendukung Ukraina selama diperlukan. Sementara itu, Fakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO meminta negara-negara anggota untuk menguatkan diri memasok bantuan ke Ukraina. Hal ini karena perang di Ukraina melawan Rusia akan berlangsung lama. Dikutip dari Kompas.com, Sekretaris Jenderal NATO Ian Stottenberg memberikan penjelasan. Ia menerangkan Presiden Rusia Vladimir Putin tidak memiliki rencana untuk perdamaian di Ukraina. Oleh karenanya, Sekretaris Jenderal NATO memerintahkan Barat perlu menguatkan diri, termasuk dalam hal mengirimkan bantuan senjata ke Ukraina yang sedang berjuang untuk melawan Rusia. Bahkan, Sekretaris Jenderal ingin anggota NATO setuju membelanjakan minimal 2% dari PDB. Anggaran belanja itu nantinya digunakan untuk kepentingan pertahanan pada pertemuan puncak aliansi berikutnya di Ibu Kota, Lituania, Vilnius. Sekretaris Jenderal NATO mengingatkan pertempuran sengit yang saat ini berpusat di sekitar Bahmut di Ukraina Timur. Ia menerangkan situasi berujukan Rusia bersedia hanya mengerahkan ribuan dan ribuan tentara lagi untuk mengambil banyak korban demi keuntungan minimal. Jan Stoltenberg tidak merencanakan perdamaian oleh Putin. Dikatakan, Putin bahkan merencanakan lebih banyak perang. Ia menambahkan bahwa Rusia meningkatkan produksi industri militer hingga menjangkau rezim otoriter seperti Iran atau Korea Utara untuk mencoba mendapatkan lebih banyak senjata. Akibatnya Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Jerman, dan negara-negara barat lainnya harus siap mendukung Ukraina. Dukungan tersebut berupa dengan pemasukan senjata, amunisi, dan cadangan dalam waktu yang lama. Terima kasih telah menonton! We'll go through the process of how to guide the vehicle on the ground, but also we'll do maintenance. At the moment we're changing sprockets, that's due to wear and tear. but it's a good thing for them if it does happen they've got a way to do it know knowledge of how to do it in the field and then got a drive vehicle with a commander up top around on the roads or whatever circuit we have here and also cross-country to obviously aid them driving over the different types of terrain so look through low ground over mounds and also high-speed reverse types of stuff so if they get in contact they can reverse back safely while the gun will be simulated refiring at the enemy target terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya